Ingat, kaca film itu fungsinya untuk memberikan privasi dan untuk memberikan tolak panas Bukan bikin mobil kalian jadi kayak tembok Oke guys, balik lagi bersama gue Martin Gue pengen bikin konten Q&A lagi Ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang budiman Sudah gue rangkum jadi 3 pertanyaan Langsung aja tanpa basi-basi, gue cepet Pertanyaan pertama, kalau didim sama lampu mobil berlawanan si lo gak? Oke, ini pertanyaannya sih sering ditanya Oke gini guys, kita bisa bikin supaya didim gak si lo? Pasang kaca depan 80% Kalian gak si lo? Tapi pertanyaannya, bahaya atau enggak? Bahaya guys, jangan Kalian gak ngebelebayahin pengguna jalan lain dan kalian ngebahayahin diri kalian sendiri Diri itu fungsinya memang untuk menyilaukan orang lain Untuk memberikan kode atau aba-aba kalau ada something Entah dia mau mengundahului atau suruh apa Suruh kita lebih was-was lah, lebih waspada Jadi kalau memang fungsinya kita hilangin buat apa? Nah, kaca film itu fungsinya untuk memberikan privasi dan untuk memberikan tolak panas Bukan bikin mobil kalian jadi kayak tembok Jadi jangan sampai menyalahgunakan juga Jadi ingat ya guys, didim itu tuh memang fungsinya untuk menyilaukan Jadi jangan sampai kita didim, kita gak si lo? Malah bahaya Lanjut ke pertanyaan kedua Mau tanya kok, aku pakai expander Kaca depan masih ori, ICU Masih terasa silau Mendingan ditumpuk merek lain atau dibongkar semuanya Kondisi masih 1 tahun Jawabannya lebih baik dibongkar Kenapa? Yang pertama, kalau di double itu Garansinya void Garansi kaca filmnya hilang Yang hilang yang mana? Dua-duanya guys Lapisan yang pertama garansinya hilang Lapisan yang baru kalian pasang juga garansinya langsung hilang Walaupun mereknya sama Contoh ini kan yang ada di mobil si om ini kan Deal dari dealer, expander, sudah dikasih ICU Dia double lagi pakai ICU Itu pasti garansinya dua-duanya sama-sama hilang langsung Gitu Itu memang ketentuan Semua merek kaca film seperti itu guys Jadi jawabannya lebih baik dibongkar Gitu Toh, kalian juga upgrade kok Gitu loh Maksudnya Buat apa kalian Misalkan ICU kalian nih Tolak panasnya 50% Buat apa kalian beli kaca film lagi Yang tolak panasnya cuma 50% Kalau mau ganti kaca film ya upgrade dong Yang tolak panasnya lebih bagus Buat apa kalian beli barang yang sama gitu loh Malah buang-buang uang kan guys Gitu Nomor tiga Untuk penangkal panas yang baik Pakai crystalline atau black beauty Jawabannya udah pasti crystalline ya guys Cuman Kalau full crystalline itu kan over budget Udah gitu agak sayang sebenernya Karena Kenapa? Karena tolak panas utama itu dari kaca depan Jadi depan itu cukup pakai crystalline Dan samping kanan kiri belakang pakai black beauty udah lebih dari cukup guys Karena kaca samping kanan kiri belakang itu kan bentuknya tegap Nah karena posisinya tegap dia gak terlalu tersorot matahari Jadi udah cukup pakai black beauty untuk sekelilingnya Oke Segitu aja pertanyaannya guys Jawabannya Semoga kalian paham Dan see you on the next video